Pemirsa moda transportasi penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten masih dibuka untuk mengakomodasi perjalanan yang dikecualikan oleh pemerintah. Protokol kesehatan terus diterapkan dengan sejumlah penyesuaian untuk mencegah penumpukan atau antrean calon penumpang. Kita akan bergabung dengan rekan Abdi Aswarsahi langsung dari Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta untuk laporan selengkapnya. Abdi, seperti apa kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, khususnya di Terminal Anda saat ini, dan apa antisipasi dari gugus tugas di sana untuk memastikan surat yang dibawa calon penumpang ini lengkap dan tidak palsu? Ya Rori, dapat kami informasikan untuk kondisi terkini di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta sudah lengang, bahkan cenderung sepi dari penumpang. Namun jika kita bandingkan kondisinya pada pagi tadi memang ada beberapa penumpang yang akan menggunakan layanan jasa penerbangan di Terminal ini, namun lebih kondusif suasananya jika kita bandingkan dengan hari Kamis pagi kemarin yang sempat terjadi penumpukan para penumpang. Hal ini juga sudah dikarenakan karena memang hari ini dilakukan evaluasi dan juga penyesuaian pemeriksaan dokumen yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, khususnya untuk di Terminal 2, di mana untuk pemeriksaan dokumen sendiri ini juga sudah terbagi ke dalam 3 posko. Di mana posko yang pertama untuk pemeriksaan dan juga verifikasi dokumen berada di tempat kami, berada saat ini di tempatnya berada di belakang saya, di posko ini terdapat dari petugas gabungan dari gugus tugas yang terdiri dari TNI Polri, dan juga beberapa petugas gabungan lainnya yang akan memeriksakan ketersediaan ataupun kelengkapan dokumen dari para calon penumpang. Kemudian pada saat dilakukan ataupun setelah selesai pemeriksaan dokumen tersebut, para calon penumpang ini akan diarahkan menuju ke posko pemeriksaan di posko kesehatan untuk mengisi kartu kewaspadaan kesehatan, yang di mana untuk kartu ini nantinya akan dipergunakan para calon penumpang ketika tiba di Bandara Tujuan. Selanjutnya, calon penumpang ini jika telah memenuhi seluruh berkas dan juga dokumen kebutuhan, akan diarahkan ke pemeriksaan di posko kantor kesehatan pelabuhan atau KKP yang berada di area dalam Terminal 2 Bandara Tujuan Soekarno ini untuk kemudian dilakukan verifikasi pemeriksaan, diantaranya adalah dengan pemeriksaan dokumen termasuk salah satunya adalah keterangan negatif dari COVID-19 ini. Dan terkait dengan seperti apa nantinya antisipasi ataupun kepalsuan dokumen ini dari para petugas yang ada di sini, juga terus melakukan pemeriksaan yang ketat bagi para calon penumpang termasuk dengan ketersediaan dokumen. Dan juga perlu diingat bagi para penumpang untuk nantinya ketika menyertakan dokumen dari bebas COVID-19 ini bahwa nantinya untuk misalkan rapi tes ini hanya berlaku minimal ataupun maksimal selama 7 hari. Sehingga memang dihibau bagi para calon penumpang untuk memastikan seluruh kelengkapan dokumen tetap tersedia sebelum keberangkatan dilakukan. Demikian kami informasikan untuk saat ini kembali ke Anda di studio. Rory. Abdi Aswarsai, terima kasih laporannya dari Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten.